Orang ini yang ngebuat pemain Jepang banyak di Eropa. 2017, Takayuki Tateishi ngeliat bahwa value pemain Jepang ada di fase stagnan. Doi nawarin Keishi Kameyama, pemilik e-commerce DMM, untuk ngebeli klub di Eropa sebagai jembatan antara Jepang dan Eropa. DMM akhirnya ngebeli klub Belgia, Sintruiden. Takehiro Tomiyasu adalah pemain pertama yang dibawa ke Sintruiden, diikuti sama pemain Liverpool Wataru Endo. Bisa dibilang mulai dari sinilah gelombang pemain Jepang di Eropa dimulai lagi. Di skuad timnas Jepang Piala Dunia 2010, cuma ada 4 pemain Jepang yang bermain di luar Jepang. Sedangkan di Piala Dunia 2022, hanya 6 pemain yang bermain di Jepang dari 26 nama yang dibawa. Langkah yang dilakuin Tateishi mungkin menjadi salah satu faktor banyaknya pemain Jepang di Eropa sekarang ini. Ditambah peran Ench Postekoglu yang ngeboyong 6 pemain Jepang saat Ench ngelati di Celtics, termasuk Reohatate. Secara nggak langsung, Tateishi ngebuka pintu untuk pemain Jepang agar bisa dilihat sama klub-klub di Eropa. Dan bisa dibilang, hal yang dia lakuin itu berhasil.